kenapa kok kita harus menulis buku dari sudut pandang kalau saya adalah seorang business owner kenapa pengusaha harus menulis paling tidak ada 5 big why ada 5 5 hal kenapa kita harus menulis khususnya bagi seorang pebisnis yang pertama adalah halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Dori Sul Kifli di Ngobrolin Branding Tanpa Pusing menyambung episode kemarin dengan David Ming kemarin kita udah ngebahas ya bagaimana nama David Ming ini ditemukan dan siapa David Ming ini kita bahas di episode yang lalu di video kali ini kita akan ngebahas tentang pentingnya personal branding dan kenapa kita butuh buku kenapa menurut mas David David Ming atau Pak David atau Coach David David Ming aja David Ming kenapa menurut NT saya butuh buku gitu saya pengusaha gitu kenapa sih harus menulis buku gini big why gitu ya kenapa kita harus menulis buku banyak sekali sebenarnya tapi kita ngomong dari kacamata pebisnis aja lah karena saya pebisnis teman-teman siapa bisnis kita membahas kenapa kok kita harus menulis buku dari sudut pandang kalau saya adalah seorang bisnis owner oke kenapa pengusaha harus menulis paling tidak ada 5 big why ada 5 5 5 hal kenapa kita harus menulis khususnya bagi seorang pebisnis yang pertama adalah tentu kita sebagai pebisnis gimana caranya kita membesarkan bisnis kan gitu salah satu yang pertama adalah kenapa kita harus menulis sebagai leverage bisnis kok bisa melipat gandakan kok bisa apa hubungannya saya nulis buku dengan me-leverage bisnis saya lu anda gak percaya gak percaya oh iya belum saya jelasin oh iya silahkan jadi kita pengusaha itu kan membutuhkan yang satu hal ya yaitu kepercayaan bagaimana kita membangun kepercayaan itu bener itu saya sepakat dari klien atau bahkan dari investor dari mitra dan lain sebagainya gitu kan dan seringkali kita mau ketemu dengan calon klien calon investor itu butuh waktu yang lama untuk kita membangun kepercayaan itu mereka kan perlu tahu juga ini siapa sih gitu kan ya gimana value-value kehidupannya gimana ini karena kan mau kerjasama hal yang besar nah dan kita juga gak mungkin dalam setiap pertemuan kita menceritakan diri kita saya itu hebat pak saya itu begini begini pak saya itu aduh wis hebat lah pak kan gak mungkin kan mungkin-mungkin aja ya mungkin tapi kan diol ente kan selama ini cerita begitu aja iya kalau ketemu saya saya itu keren loh mas Dodi saya itu ganteng loh saya seorang yang selalu bersemangat siap saya orang yang punya pemikiran terbuka termasuk anda kan saya itu pengen nambah gitu kan tapi belum ketemu tangan siap fitnah lebih kecepatan daripada pembunuhan anda juga mau fitnah saya barusan oke kita lanjutkan oke lanjutkan ketika kita di awal itu menceritakan diri kita terlalu banyak dengan lisan gitu ya apalagi kalau cita yang gitu itu kan sepertinya aneh gitu dan oh ini orang banyak ngomongnya ini apakah kita akan langsung dipercaya oleh calon klien atau calon investor kita enggak cici mereka cici gitu kan iluminasi gitu kan orang kok ngomongin dirinya sendiri apalagi yang baik-baik iya betul ngomongin dirinya sendiri menghina diri sendiri gak apa-apa kayak ente kemarin itu ya saya seperti itu itu gak apa itu hiburan buat saya itu hiburan buat kita-kita semua iya kebaik lanjutkan nih lanjut-lanjutnya nah itu bisa disortcut dengan dengan buku oh ya pertemuan pertama gitu kan buku itu kata guru saya kartu nama yang paling powerful gitu kan yang itu menceritakan diri kita walaupun misalnya buku itu bukan biografi tapi mungkin buku tentang seperti inilah buku tentang tutorial atau buku tentang kalau ini biografi kompetensi kita kompetensi kita itu kan sudah cukup untuk menjelaskan siapa kita benar-benar benar-benar gagasan kita cara berpikir kita itu akan shortcut dan berapa banyak berapa banyak pebisnis yang menulis buku gak banyak sehingga kita menjadi pengusaha yang beda sama yang lainnya kenapa investor milik kita kenapa klien milik kita itu karena percaya karena percaya dan salah satunya shortcutnya dengan buku walaupun mungkin bukunya gak dibaca nah pertanyaan saya waktu anda menikah sama mbak Elisa Wong apakah dia yang terkasih buku oh enggak itu dengan cara yang lain oh dengan cara yang lain kenapa kesih itu enggak saya khawatir aja dia selama ini tertipu atau gimana ya sampai sekarang beliau belum sadar saya syukuri Masya Allah gak usah memuji yang kedua oke yang pertama tadi karena itu me-leverate bisnis mempercepat kepercayaan oke yang kedua personal dan corporate branding kalau ini saya gak berani jawab silahkan menurut anda menulis buku untuk pengusaha itu membangun personal dan corporate branding silahkan dijelaskan maksudnya apa ya karena antum yang ahli branding janganlah saya yang menjawab saya aneh pengen denger dulu sudut pandang dari penerbit buku jelasin dulu nanti saya tambahin ini gak di script tadi di script antumnya jelasin enggak apa-apa pokoknya inti aja kan ini podcast yang unscript personal branding gitu kan oke kayak misalnya di contoh buku inilah mana HRM oke tentang human research management oke HRM Kang Rian Martian itu kan udah apa namanya dilihat personal branding dia tentang apa tentang organisasi develop develop team jadi orang akan mengenalnya seperti itu dan apalagi kalau kita sebagai trainer ya pengusaha itu kan bisa jadi juga jadi trainer coach dan sebagainya sangat efektif ketika membangun brandnya dari buku tapi bukunya yang ditulis adalah sesuai dengan kompetensi beliau jangan yang lainnya jangan ahlinya di bidang selling tapi nulisnya tentang HRD oke kecuali kalau misalkan yang di HRD nya itu ada kaitannya dengan selling oke apalagi misalnya orang yang belum nikah dua kali terutama menulis how to poligami sukses iya anda harus sadar itu oke itu enggak boleh ya enggak boleh itu naskah anda disini harus segera dihapus Masya Allah Masya Allah satu sama lah oke oke silahkan di kacamata anda oke ya jadi kalau memang benar sih apa yang dikatakan oleh tapi nanti saya mau benarkan apa kata anda ya sekali-sekali lah mendukung teman itu kan Masya mau antagonis terus iya iya ya memang benar sih kalau kita menulis buku gitu ya dan kita kasih buku itu sebagai kartu nama apalagi kalau mau dililil besar yes kalau mau dililil besar itu kan biasanya yang dilihat itu kalau sebagai kalau sales ya one-on-one negotiation gitu kan pertama bobot terbesar yang dilihat oleh konsumen itu adalah trust dari orang itu oke personal ya personal ya kalau saya mau bertransaksi kepada orang yang tidak saya percaya mana bisa betul sebagus apapun layanannya semurah apapun jasanya yes kalau nggak percaya yaudah lo gue end yes gitu nah kalau trust itu sudah terbentuk itu mata uang yang luar biasa menurut saya kenapa ya karena kalau kita udah percaya mau apa-apa saja gampang kok mau sama supplier itu gampang banget apalagi disitu ya terus saya nambahin dikit nih saya jadi keingat tadi waktu cerita tentang biografi dan lain-lain saya jadi keingat omongannya Mbak Seth Godin uh Pak Le Pak Le ya apa sih yang dikatakan Seth Godin bahwa orang itu nggak ngebeli produk gitu orang itu membeli story cerita magic keajaiban di dalam cerita itu dan relationship artinya tiga hal inilah yang membuat orang konsumen terkoneksi dengan sebuah brand entah brand itu personal ataupun corporate brand nah dengan cerita ini yang dikemas dalam bentuk buku kita tahu ceritanya itu jauh lebih memorable jauh lebih emosional di dalam di dalam hati kita contoh menurut saya sih Steve Job itu keren banget kalau boleh dibilang leader hari ini bukan hari ini leader di bidang masa kini gitu ya bukan masa kini leader di teknologi awalannya itu kan cuma dua Bill Gates dan Steve Job oke tapi koneksi audiens dengan sebuah brand lebih lebih emosional yang Apple fansboy gitu saya tahu orangnya itu orangnya tahu ya kenapa gitu karena Steve Job itu ngebangun cerita itu ada dramanya ada kisah masa lalunya gitu nah sebetulnya menarik ketika pengusaha bisa membuat sebuah biografi karena orang itu konsumen itu menyukai cerita-cerita dari mana orang ini ujung-ujung bisa jadi superhero gitu yang disukai sama yang disukai oleh pembaca yang disukai oleh audiens adalah cerita from hero to zero nya from zero to hero oh iya kebalik ya kebalik ini saking semangatnya ketemu ente untuk saya pinter bisa memperbaiki ini gak ada skrip ya gitu siap from zero to hero nya betul itu cerita yang mereka lebih lebih apa lebih terkoneksi secara emosional dengan disitu cerita David Ming membawa 50 kilogram ubi cilembu setiap hari itu membuat seorang mantan direktur multinasional company mempercayai bersyukur lah dengan 50 kilogram ubi cilembu setiap hari itu saya sangat bersyukur itu nah cerita-cerita begini menurut saya yang berperan penting dalam personal dan corporate branding maka bangunlah cerita anda itulah kalau di dalam framework Nemawe itu itu yang menjadi yang namanya brand story dan itu by design ceritanya ya ceritanya by design bukan berarti ceritanya dibuat-buat enggak tapi artinya cerita itu ditata alurnya cerita itu harus ditata alurnya supaya apa ketika menyampaikan di tempat A tempat B tempat C tempat D itu ceritanya selalu in line jangan sampai bertentangan ya sampai bertentangan bian kan cerita nangkini gini saya ini cerita nangkini kok gini siap lanjut yang ketiga yang ketiga kenapa pengusaha harus menulis buku yang pertama leverage bisnisnya karena dapat trust dengan cepat yang kedua personal dan corporate branding yang ketiga adalah amal jariah oke masya Allah luar biasa itu maksudnya gimana tuh misalnya saya ngasih mas David ini saya kasih amal jariah masya Allah terima kasih kembali nih oh enggak enggak ada di script ini terima kasih itu kan amal jariah kenapa kan mendingan saya amal jariah begitu aja nah amal jariah kan tidak apa namanya tidak harus dengan dengan uang lain sebagainya dengan ilmu ilmu kan juga termasuk yang nanti tidak terputus ketika kita sudah wafat masya Allah guru saya mengajarkan ini wajib anda percaya karena ini bukan kata-kata saya kata-kata ya para ustad gitu ya saya tahu anda tidak percaya dengan saya ketika kita mengandalkan pengen surga enggak oh iya iya cuman pertanyaannya kita ke surga itu dengan cara apa gitu dengan cara kita apa uang Nabi Adam saja karena satu kepenamanya itu kesalahan beliau dikeluarkan dari surga benar dan butuh waktu bertobat berapa tahun berapa tahun enggak tahu 40 tahun berapa ya pokoknya lama sampai tobatnya diterima nah kita banyak dosa jarang bertobat mengharapkan surga gimana coba ya gimana ya makanya amalnya harus ditambah oh gitu maksudnya oke kalau hanya mengandalkan mungkin sholat dalam 24 jam total mungkin satu jam setengah makanya kita butuh amal yang terus mengalir walaupun kita sedang mengerjakan hal yang lain dan salah satunya adalah dengan buku bayangin ilmu yang di apa kita bagikan inspirasi yang kita sampaikan di buku itu jadi pelajaran jadi hikmah orang dan beliau praktekkan di kehidupan sehari-hari kita akan dapet tuh amal jariahnya gitu kan oh jadi kehidupan orang ini bisa berubah jadi lebih baik anak bisa tau-tau wah saya terinspirasi sama David Ming saya mau berjualan saya mau bantu orang tua saya tolong 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 ketika mereka membaca cerita itu mereka terinspirasi ya seperti mas Dodi lah dalam sampai di titik ini berapa buku yang dibaca banyak kan banyak ratusan itu kan mempengaruhi pemikiran mempengaruhi strategi mempengaruhi ini dan ilmu yang dipraktekan itu kan jadi apa istilahnya ya kan bermanfaat juga untuk klien untuk tim yang ada disini mereka dapat maisha mereka dapat gaji dan sebagainya dari ilmu yang itu dan ilmu itu disampaikan siapa dari penulis buku kan gitu dapat amal jaringnya gak dapat dan itu yang dikejar oleh para penulis Masya Allah Masya Allah itulah saya jadi pengen bersemangat nulis buku iya habis ini harus saya teror terus naskahnya mau diteror saya blok nomor WA nya jahat sekali oke amal jari ya yang keempat ada yang bahas lagi gak nih enggak udah yang keempat warisan kalau saya menyimpinya yang keempat warisan istri saya empat Masya Allah kenapa harus pas-pas gitu tuh ini gak ada skenario untuk itu mohon jangan di pelok-pelokkan ini serius ini warisan ini walaupun nomor empat itu kan ya walaupun nomor empat ya walaupun nomor empat harus adil iya pembagiannya kan harus adil jadi lupa saya kan warisan peradaban itu tolong anda jangan memperkeruh suasana ya aduh ini pertanggung jawaban kita ke audien oke warisan peradaban gitu kan kita mau meninggalkan apa sih di dunia ini gitu kan salah satunya ya dengan story itu sebenarnya kan bisa jadi legacy kita bisa jadi inspirasi dan itu warisan kita gitu kan banyak buku-buku yang berapa tahun gitu seperti buku-buku yang dibaca Mas Dodi itu mungkin kebanyakan yang sudah meninggal yang menulis kan tapi bukunya masih dijadikan literatur dijadikan referensi dalam kehidupan kita gitu itu kan keren banget warisan dan kita punya visi itu kenapa saya bikin fun writing camp kenapa bikin trainer menulis kenapa membantu para tokoh untuk menulis buku ya salah satunya ini warisan peradaban bahkan kita punya visi menciptakan 1 juta warisan peradaban baru kali ini anda ketepuk tangan untuk saya ini karena untuk audiens demi kepentingan podcast oke siap bukan asli materialistis ya begitulah jadi warisan peradaban apa warisan yang mau kita berikan untuk anak cucu kita untuk tim kita untuk keluarga kita untuk generasi setelah kita kalau kita gak bisa ngasih duit ya kasih ilmu kalau bisa kasih dua-duanya jauh lebih baik jangan jadi gak ngasih ilmu udah gak ngasih duit iya betul betul itu bahkan melanjutkan warisan ini saya juga lagi membantu seorang pengusaha besar di Jawa Timur itu untuk bikin buku dan salah satunya itu tujuannya untuk mengklarifikasi apa istilahnya ya karena ada anggapan-anggapan yang buruk dari beberapa anggota keluarganya ada fitnah dan sebagainya tentang orang ini dan salah satunya menceritakan yang sebenarnya terjadi dengan buku oke keren sekali jadi itu selain bisa berfungsi untuk membangun reputasi personal branding corporate branding amal jariah warisan peradaban juga bisa mengklarifikasi hal-hal yang pernah dianggap salah oleh banyak orang yes betul karena dengan menulis buku jauh lebih dipercaya biasanya ya betul ketimbang kita mengklarifikasi hanya bentuk video bentuk tulisan dan lain-lain betul oke oke yang terakhir yang kelima penghasilan besar pengusaha apa yang dicari salah satunya penghasilan kan buku penghasilannya besar gitu dan kenapa banyak hari ini banyak penulis-penulis yang menerbitkan bukunya secara indie karena memang apa yang dimaksud penulis menerbitkan buku secara indie penerbit itu yang dulu sering dipakai kan mayor mayor itu berarti biaya penerbitan penerbitan penerbit mayor itu biaya penerbitannya dari penerbit biaya penerbitannya dari penerbit misalnya Gramedia ah betul Alex Media dan sebagainya itu dari mereka sehingga penulis tidak mengeluarkan biaya penulis dapat royalti 10% per 6 bulan 6 bulan dari buku yang dijual dijual atau cita dicetak dicetak dijual kalau belum laku dan dicetak dan tidak dapat belum kecuali kalau beli putus ya kalau yang sering pakai royalti yang kedua penerbitan indie pewiayanya dari penulis gitu kan pra cetak sama cetak dan sebagainya itu dari penulis sehingga keuntungan penjualan menjadi hak penulis oh 100% 100% tapi harus modal di awal yes dan sebenarnya tidak harus menyiapkan modal 100% karena kita bisa membuat pre-order wow dengan pre-order sebelum cetak kita pre-order dulu udah terima uang di depan yes bahkan udah untung disitu tapi dicetak loh ya otak anda itu ternyata isinya uang semua salah satu anda gini-gini kok kayak superman itu saya jadi nge-clarken yang nah jadi penghasilannya cukup besar dan apa namanya mereka kan punya harus mendukung narasumber gitu ini baru sekali ini saya ada narasumber yang minta diaku-aku eh saya narasumber loh saya narasumber loh saya narasumber loh tolong hargai saya oke 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 saya salah datang ke Semarang ini jadi memang penghasilan besar gitu kan jadi memang dijualnya saat ini buku itu kalau dijual di bawah 100 ribu kadang para bicara pembeli juga ini bener gak sih isinya ya karena apa karena banyak buku-buku yang covernya bagus gitu ya tapi isinya kopong gitu kan gak berbobot gak ada dagingnya ya gak ada lah buku yang gak ada dagingnya lah iya buku isinya kertas semua iya betul itu benar-benar pinter jadi jadi buku isinya kertas buku sekarang dijualnya lebih mahal oh itu di atas 100 ribu untuk membangun trust betul salah satunya itu dan memang kan kita jual buku itu bukan jual kertas bro kita kan jual ilmu oh iya saya salah ya anda hari ini bener sekali makanya anda harus percaya sama saya wow keren masya Allah gitu lah jadi penghasilan besar ini buku HRM dijualnya juga 245 ribu tapi memang bener loh tapi memang bener jadi yang disampaikan ya memang bener memang udah gak jadi gak jadi lanjut oke teman-teman ya selanjut dong ilmunya ditambahin lah jadi gini kalau kita ngelihat buku-buku yang 90 100 ribuan di toko-toko buku di toko-toko buku itu memang kayak ngebahas hanya kulit-kulitnya aja gitu yes how to detailnya sih jarang yang sampai dibuka seperti itu dan saya sering membeli buku-buku indie yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang semacam litera begini buku-buku indie itu menurut saya jauh lebih powerful kenapa? karena detail sekali langkah-langkah how to-nya ada gitu misalnya bagaimana cara mendapatkan uang dari facebook ads gitu tutorial langsung gitu loh betul itu salah satu menurut saya kelebihan dari buku indie selain itu menurut saya salah satu kelebihan buku indie adalah kita dibuatkan grup sama penulisnya iya pembinaan pembinaan itu gak ada di buku yang iyalah dimana coba gak ada itu karena kan kalau di penerbitan indie penulis bisa berekspresi secara luas bebas itu kelebihan dari indie ya tidak terkungkung dengan gaya selingkungnya penerbit mayor selingkung 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 ini tidak sedang membuka anda ini astagfirullahaladzim 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 kita lanjutkan kita abaikan ini jangan di cut ini supaya mereka tau kualitas David Ming yang sebenarnya oke oke ini keren banget ya bahwa kita harus punya big way kenapa kok kita berhenti gak nulis-nulis buku saya gak selesai-selesai gitu loh kadang-kadang kenapa kok mau nulis tapi susah banget karena salah satunya mungkin karena kita gak punya big way yang cukup gede cukup kuat karena big way ini adalah energi gitu ya semacam bensinnya kalau dalam mobil nah big way ini lima kenapa kok pengusaha perlu menulis yang pertama akan meleverage menumbuhkan kredibilitas dengan cepat sekali yang kedua personal corporate branding yang ketiga itu akan menjadi amal jariah yang keuntungannya di dunia dan di akhirat betul anda provisi besar saya akuin itu jangan dikomentari yang keempat akan menjadi warisan peradaban karena ilmu-ilmunya digunakan menginfluens menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih baik yang kelima efeknya adalah memiliki penghasilan yang cukup besar insyaallah pertanyaannya adalah sekarang yang hari ini saya temuin adalah kenapa pada saat nulis kadang mutmutan kadang semangat banget tau-tau hilang terus walaikum salam babay atau saya mau nulis kebanyakan ide di kepala saya akhirnya gak tau mana dulu yang ditulis atau kadang-kadang di satu waktu saya gak punya ide sama sekali gak perlu dijawab sekarang kita ketemu di episode berikutnya menjawab masalah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam selamat menikmati selamat menikmati